Jadi kalau nanti malam, kamu betul-betul gak dateng. Oleh baik, kita gak usah berhubungan lagi. Dan kita gak usah ketemu lagi. Tapi, Sar. Aku gak mau dengerin semua alasan kamu lagi. Oke, yang penting nanti malam kamu dateng. Nung, kau di Jakarta sebentar aja. Pulangin nanti-nanti aja deh. Lah iyalah, Mbak. Aku kan juga mesti harus mempersiapkan perkawinanku nanti. Bentar, Mbak. Ada telefon. Tun, ini ya, Bang. Tadi telepon ke kantor. Iya, Bang. Ada apa? Gak ada apa-apa. Cuman tadi Sarah tuh telepon. Dia bilang katanya bilangin sama Bang Dul kalau mamanya nanti malam udah pulang dari Singapur, Bang. Cuma itu? Iya. Kata Sarah, Bang Dul pasti udah ngerti. Maksudnya apa? Ya udah, terima kasih. Tapi maksudnya apa sih, Bang? Enggak, gak apa-apa. Udah tuh, Nih. Iya, Bang. Maksudnya apa sih. Halo, Bi. Ini Pak Dul. Oh, Pak Dul. Masalah ada? Ada, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, terima kasih. Halo, Dul. Selamat pagi, Sar. Tadi kamu telepon ke rumah? Iya. Emang kenapa? Gak boleh. Boleh. Kenapa gak telepon ke kantor aja? Ya, kamu kan pernah bilang sama aku. Kalau aku gak boleh, telepon-telepon ke kantor. Ya, aku telepon ke rumah dong. Ya, bukan. Maksud aku kalau gak penting. Kalau ada penting telepon ke kantor, lu gak apa-apa. Jadi, kalau gitu menurut kamu, ini penting apa enggak? Ya, penting. Ya, syukur deh. Kalau masih dianggap penting. Terus gimana? Nanti malam, kamu mau datang ke rumah? Ya, aku kesana. Saat aku minta maaf kalau aku punya salah sama kamu ya. Menurut kamu, kamu salah apa enggak? Ya, mungkin aku salah. Loh, kok mungkin sih? Kalau mungkin, berarti kamu gak ngerasa salah dong? Ya, aku salah. Dul, kamu, kamu tuh kenapa sih gak bilang sama aku kalau kamu itu ke rumah jenap, terus nganterin dia ke rumah sakit segala. Mana aku gak besuk dia lagi. Nanti dia pikir aku sengaja lagi. Dan seneng liat dia sakit. Enggak, ada yang gak berpikiran seperti itu kok. Dia malah seneng kamu kirim kembang sama dia. Jadi kamu tahu kalau aku ngasih kembang? Ya, aku tahu. Terus, kamu seneng dong kalau ngasih dia kembang? Biasa aja kok. Kok biasa aja sih? Bukan, maksud aku ya terima kasih. Loh, kok lucu? Malah kamu yang bilang terima kasih. Dul. Kenapa kamu yang bilang terima kasih? Aduh, Sar. Udahlah. Aku salah. Aku dipinta maaf sama kamu, kan? Kamu gak menyuruh aku untuk membicarakan hal ini, kan? Enggak, kan? Jam berapa nanti mama pulang? Seore kali. Perlu aku antar jemput ke air, wot. Enggak, gak usah deh. Mama juga belum nelpon. Jadi gak tahu pasti pulangnya jam berapa. Yaudah, nanti malam aku ke sana. Gini ya, Dul. Mungkin kamu itu nganggap aku lucu atau kekanakan-kanakan gitu ya. Tapi, asal kamu tahu, kalau kamu itu memang betul-betul serius mau ngelamar aku, aku mohon dengan sangat nanti malam kamu datang ke rumah, lalu kita selesaikan masalah kita baik-baik, kita bicara langsung. Gimana? Karena gini, aku, aku terus terang, aku gak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Ya, aku capek, bosen. Jadi kalau nanti malam, kamu betul-betul gak datang. Lebih baik kita gak usah berhubungan lagi. Dan kita gak usah ketemu lagi. Tapi, Sar. Aku gak mau dengerin semua alasan kamu lagi. Oke, yang penting nanti malam kamu datang. Kalau kamu memang cinta sama aku, kamu datang. Kamu denger? Iya, iya, iya. Yaudah, aku tunggu. Syukurin lo. Lo selamat pagi, Cing. Ngapain sih lo, Dul? Janak udah pulang, Cing. Udah, lo mau ngapain, Mang? Enggak, mau tau aja, Cing. Cang Roy pada? Nanyain lo, ingin nyari. Pagi kerja. Yaudah, Cing. Kalau gitu, salam buat Janak, Cing. Assalamualaikum. Yaudah? Yaudah. hai 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 ada apaan lu lihat aja tuh sendiri apa gue bawa iya kenapa gue diusir siapa ya ketemu kawin lagi kawin kawin siapa tuh anak kawin sama buncil anak kali Nek banyak okosah duit lagi si mandan mengisahin kaji kerjani ya emang dia bertukang diusahin kalau kemarin aku ngamuk gue diusir diusir gimana gue jauh rumah menjual dia berkawin tahu pada tawak tuh sewo-sewo nah ini tuh mas depan tuh tuh berhenti mas ya aduh ngomongnya dari tadi toh jangan mendadak begini ini masalahnya remnya blok mas kalau mau kelimatan sedikit ini untung nggak mau berhenti kalau udah maka ikut belajar di pasang kelihatannya dari sini ini ini dulu tarik eh samposnya jangan batin aman kalau turun di pasar iya nanti mulai dari sini jalan remnya cek terus biar pakem oke ya bapak hari ini pasti dapet duit banyak nih habis murut gimana Pak saya tidak tetap izin Pak maaf Pak terus bapak saya buru ngaji Pak buru ngaji? iya Pak baca Quran? iya Pak apa bapak sudah bisa baca Quran? kalau bapak belum bisa baca Quran berusaha lah Pak untuk belajar selagi bapak masih punya mata untuk membaca kalau bapak tidak bisa saya bisa ngajar Pak oke ya iya Pak Assalamualaikum 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 Mau ketemu Pak Rohim? Pak Rohim belum datang Mungkin sebentar lagi Mari tunggu di dalam aja Ya Ya Pak Rohim, kamu urusin fungsi men Ya Silahkan Bang Dul Silahkan Bang Dul Ya, terima kasih Mau minum apa Bang Dul? Alah, apa aja deh Yang penting jangan ngerepotin Gak, gak repot-repot Sudah ada dalam kulkas Yang dingin aja Bang Dul Ayo boleh, terima kasih Agak kerja nih Bang Dul Kerja, ini dari kantor Iya, ini kayaknya penting amat Ada apa nih Bang Dul? Bukan, katanya Cang Rohim Waktu itu nyari saya Wah, kamu mau bikin mesin baru Nah, betul itu Bang Dul Kira-kira Bang Dul Bisa gak bantu saya ya Itu kan dulu Bang Dul Sudah pernah Desainin gambar mesin Ah, bisa aja Iya Itu gambarnya semua sudah ada dengan saya Akhirnya saya kutak-kutik Kutak-kutik Eh, jadi itu mesin Terus terang nih Bang Dul Akhirnya saya Export ke luar negeri nih Ke Kamboja Wah, lumayan sih dapet Dollar Bang Dul Ya, syukur kalau begitu Ya, mestinya sih saya harus bayar Hak cipta nih dengan Bang Dul Alah Gak usah Kalau memang berguna untuk orang banyak Pakai aja Cuman sekarang Kenapa gak dibikin lagi disini? Kakak ada waktu Bang Kan lagi pun saya mau bikin mesin baru Mungkin Bang Dul bisa kan? Ya, saya lihat dulu mesinnya Gunanya untuk apa? Gambarnya ada gak? Gambarnya sih ada dengan Pak Rohim Nanti saya mintain Ya udah, kalau gitu saya lihat mesin aja dulu Gambarnya ya Nah, kalau yang ini tidak gratis Bang Pasti saya bayar Mau pakai dolar Pakai rupiah Silahkan dibinum dulu Bang Ya, makasih Ngomong-ngomong Kapan ini Bang? Kapan apanya? Nikah dengan Sarah Bang Ya, belum tahu Doain aja Ya, saya doain Lalu Jena bagaimana Bang? Bang Beruntung 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 apanya Ya, disukain dua cewek yang cantik Sarah dan Jenat Apa itu namanya? Bukan beruntung Ya, Hong bisa aja Terus terang Dari dulu saya suka sama Jenat Tapi saya pikir Bang Dul bakal jadi dengan Jenat Sekarang saya tahu Bang Dul mau kawin sama Sarah Kayaknya saya juga tidak punya harapan Tidak punya harapan bagaimana? Bang Dul bisa lihat sendiri Jenat tidak punya hati punya dengan saya Kayaknya dia punya salon suami Bang Dul, saya mau nanya Apa gak pantas Saya untuk mencintain Jenat? Wah, Hong Cinta itu bukan karena pantas atau tidak pantas Karena jodoh Tapi tidak salah kan Bang? Saya mengharapkan cintanya Jenat Bang? Ya, gak salah Tapi bagaimana Perasaan Jenat terhadap Ahong? Nah, itulah persoalannya Bang Dul Kayaknya Jenat tidak punya hati dengan saya Nah, sayangnya itu Pak Rohi Itu saya tinggal dulu Sebetulan saya ada Saya kerja sama Eh, selamat Tungguan tuh kemarin Udah lama? Baru aja, Sam Ya, duduk Ya, makasih Gimana perlu pulang, Sam? Udah Barusan Jenat ambil dari rumah sakit Kau lu tahu, Dul? Iya, tadi Dul telefon ke rumah Ada apa nih, Dul? Maaf, Cang Dul enggak ganggu Dul mau minta tolong sama Jenat Rohim Apa yang bisa Jenat Tolong buat lu, Dul? Gini, Cang mungkin Nyak udah pernah ngomong sama Jenat Rohim Oh, Encang suruh nolong lu buat ngelamarin calon bini lu, Dul Iya, Cang Encang bisa tolongin, Dul Dul Encang si demen lu minta tolong sama Encang Itu artinya lu masih menghargai Encang Dan itu juga kewajiban Encang, Dul Tapi, Dul Gimana juga lu kan pernah berhubungan sama si Jenat Apalagi babai lu pernah ucap janji Nah, kalau sekarang gua mesti ngelamarin lu sama orang lain Lu bayangin deh Gimana kira-kira perasaan si Jenat Lu pasti lebih tahu, Dul Jadi Lebih baik lu minta tolong sama yang lain aja, Dul Kan masih ada Kong Bani Cang Idrus Gua sih gak nyalahin lu, Dul Ya, gua tahu Lu ngomong belon jodohnya si Jenat Lu ngerti kan maksudnya, Cang? Ya, Cang, Dul ngerti, Cang Malah, Dul seneng Karena Nancang ngomong terus terang Ya, ngapain lagi gua ngumpet-ngumpetin, Dul Lu kan masih keponakan gua sendiri Sampai kapanpun si Jenat itu masih saudara lu Adek lu Iya, Cang Tapi bener ya, Dul Lu jangan sampai sakit hati Iya, Cang Pokoknya Nancang ngedoain supaya urusan lu sama Sarah lancar Nancang ngerustuin lu, Dul Iya, Cang Cuman, Dul Kalau nanti lu jadi menikah Jangan lupa mengundang Nancang ya Ya, pasti, Cang Kalau gitu, Dul pamit lu, Cang Salam buat Nancang sama Jenat Iya, Dul Salam 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 Terima kasih.